Dibarikan matriks E sama dengan 1, 1, 2, 1, D sama dengan 0, min 1, 1, 0, dan Y sama dengan X, X, min 1, 2, 1. Matriks E, D, Y adalah matriks singular. Maka nilai X lebih besar dari 0 yang memenuhi adalah, kita punya matriks E sama dengan 1, 1, 2, 1. Kita cari dulu determinan E. Determinan E sama dengan 1 x 1, 1, dikurangi 1 x 2, dapat 2, 1, min 2, dapat negatif 1. Kemudian D, matriksnya adalah 0, min 1, 1, 0. Maka determinan D sama dengan 0 x 0, 0, dikurangi, min 1 x 1, dapat negatif 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian Y adalah X, X, min 1, 2, 1. Maka determinan Y sama dengan X kali 1, dapat X, dikurangi, X, min 1, kali 2, dapat min 2, X, min 1. Kita sederhanakan. X, min 2, kalikan X, dapat 2, X, min 2, kalikan min 1, dapat plus 2, dapatnya min X ditambah 2. Oke, kemudian ada kata-kata matriks E, D, Y adalah matriks singular. Oke, matriks singular adalah determinannya sama dengan 0. Berarti, determinan dari E, D, Y sama dengan 0. Itu artinya, determinan E dikali determinan D dikali determinan Y sama dengan 0. Determinan E dan determinan D tidak sama dengan 0, karena hasilnya min 1 dan 1. Yang 0, maka haruslah determinan Y sama dengan 0. Itu artinya, min X tambah 2 sama dengan 0, atau min X sama dengan negatif 2, atau X-nya sama dengan 2. Oke, berarti X-nya sama dengan 2. Inilah nilainya. Berarti B jawabannya.